Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas buku belajaran PKN halaman 42 sampai ke halaman 43. Mari kita baca soalnya dan langsung saja kita jawab. Ayo uji kemampuan. Dian melakukan percobaan memalaskan air dalam gelas kimia. Dian mengukur suhu air setiap menit. Namun, karena terburu-buru, ia tidak mencatat dalam bentuk tabel. Catatan datanya adalah sebagai berikut. Untuk datanya bisa kalian lihat disini. A. Bantulah Dian untuk menuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel yang lengkap. Jawabannya bisa kalian lihat di tabel yang disini. B. Gambarlah grafik untuk hasil percobaan Dian. Grafiknya juga sama bisa kalian lihat disini. C. Tulislah kesimpulan untuk percobaan Dian sesuai tabel dan grafik yang telah kebuat pada bagian A dan B. Kesimpulannya adalah, berdasarkan tabel dan grafik hasil percobaan Dian, berikut adalah kesimpulan. 1. Perubahan suku terhadap waktu Suhu air meningkat secara bertahap setiap menitnya. Dari suhu 28 derajat Celcius, suhu naik hingga 60 derajat Celcius dalam waktu 6 menit. Laju peningkatan suhu Kenaikan suhu tidak konstan, tetapi cukup teratur setiap menit. Kenaikan suhu rata-rata per menit adalah sekitar 5,33 derajat Celcius. Observasi Suhu naik dengan cepat pada menit-menit awal dan terus meningkat dengan kecepatan yang hampir sama. Oke teman-teman, itulah murtiri yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang paling jelas, bisa kalian bertanyakan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.